Halo ketemu lagi dengan aku Mama Eji dan hari ini kita akan buat roti nah kali ini rotinya cukup istimewa dan tentunya kita buat dengan cara yang mudah tanpa ulen dan mixer dan juga tanpa penambahan pelembut roti oke ya untuk itu ikuti aja tutorialnya sampai selesai secara audio dan visual dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya, juga komentar pertama akan aku campurkan air susu yang hangat karena kita tanpa ulen dan mixer ya jadi cairan yang kita gunakan itu cairan yang hangat kita campurkan air susu yang hangat, kuning telur dan gula pasir lalu tambahkan dengan ragi instan nah ini kita aduk dulu sampai tercampur dan pastikan raginya ini aktif ini aku singkirkan dulu sambil menunggu kepastian bahwa ragi ini akan berbusa-busa itu tandanya aktif ya aku siapkan minyak goreng atau minyak sayur nah kalau udah raginya terlihat aktif kita tambahkan dengan minyak goreng atau minyak sayur dan juga garam dan disini juga aku gunakan 20 tetes cuka dapur nah fungsinya cuka ini, ini akan menjaga kelembapan roti sehingga roti akan terjaga kelembutannya juga dapat menambah umur roti ini udah terbukti dari beberapa komentar dari teman-teman semua yang udah mencoba dan aku juga udah buktikan sih kalau udah tercampur merata kita tambahkan dengan tepung terigu protein tinggi jadi gunakan terigu sesuai dengan fungsinya boleh merek apa aja, boleh juga yang curah nah itu sesuai kebutuhan aja ya oh ya satu lagi bahan, ini sih opsional ya disini aku tambahkan dengan perisa butter jadi ini untuk menyiasati karena kita tidak menggunakan butter boleh dipakai, boleh enggak tapi aku rekomen jika kalian untuk jualan ya jadi bisa sedikit menekan harga ya tapi kualitas tetap terjaga nah udah nih kita campurkan dulu tentunya sampai tidak ada lagi tepung yang kering kalian bisa lihat konsistensi adonannya tidak keras, cukup lunak enggak usah khawatir tapi enggak yang lunak-lunak banget ya tapi cukup lunak dan ini aku bungkus dulu dengan plastik dan akan kita istirahatkan terlebih dahulu proofing sampai double in size sesuai dengan suhu ruangan oke kita lanjut, ini kita akan buat krimnya disini aku gunakan butter margarin boleh butter aja, boleh margarin tapi yang pasti kalau menggunakan pure butter aja tentu rasanya akan lebih nikmat disini aku gunakan ini nih royal palmia nah ini kita kikis sampai butter yang terakhir kemudian tambahkan dengan gula halus cukup sederhana ya dan ini akan kita mix sampai tercampur merata halus dan warna butter atau margarinnya itu udah terlihat lebih pucat udah lebih halus ya nah udah berbentuk krim gini ini sederhana tapi rasanya enak tuh udah pucat kita tambahkan dengan SKM atau susu kental manis aduh ini harus dibantu ya kan sayang tuh kalau nggak terkikis semuanya jadi bagi kalian yang masih sering gagal itu jangan putus asa ya terus mencoba dan ini aku gunakan 1 sendok teh perisa mocha boleh merk apa aja jadi semuanya tuh pastinya akan kita mulai dari nol dari nggak bisa terus tengah bisa terus akhirnya mulai bisa namanya juga tahap belajar ya aku juga begitu nggak langsung instant tapi ada beberapa orang yang diberikan kelebihan untuk sekali mencoba langsung bisa udah ini kita mix kembali tentunya sampai merata dan ini opsional juga kalian bisa tambahkan dengan rumbakar agar rasanya taste nya itu lebih istimewa tapi ini opsional ya ini dari topik kok banyak kok di pasaran udah kalau udah dan ini akan aku masukkan dalam piping bag dan kita sisikan terlebih dahulu nah jika kalian ingin dapatkan sensasi creamy yang dingin-dingin gitu kalian boleh letakkan dulu di kulkas setengah jam sebelum digunakan bisa dikeluarkan nah kembali ke adonan ini setelah 30 menit kita biarkan udah sedikit lebih mengembang dan agar gak melekat kalian boleh olesi telapak tangan dengan minyak goreng atau minyak sayur dan ini kita folding tentunya akan foldingnya sebentar aja sampai kalian bisa merasakan dah adonannya lebih halus dan lembut sekarang kita lanjut proofing lanjutkan 30 menit lagi atau sampai mengembang double incise kurang lebih 1 jam ya atau 60 menit tentunya sesuai dengan suhu ruang nah ini kalian bisa lihat adonannya adonannya udah jauh lebih mengembang dan olesi tangan dengan minyak goreng atau minyak sayur agar tidak melekat kembali kita folding seperti ini jadi tahapannya kalian harus perhatikan harus resapi jangan gegabah gitu pelan-pelan step by step nih kalian bisa lihat ya terus di folding permukaannya itu jauh lebih halus dan gak ada lagi gerindil-gerindilnya dan pastinya adonan ini udah elastis kalis elastis kita pindahkan pada papan kerja dan kembali kita folding dipadatkan seperti ini tuh ya kan tanpa diulen dan tanpa mixer kita hanya butuh bantuan waktu sekarang kita bagi-bagi dulu adonannya nah ada yang komentar uh gak pakai mixer ulen waktunya lama banget nah itulah ya teman-teman di dunia ini gak ada yang sempurnakan ya nah setiap metode ada kurang lebihnya jadi semuanya terserah kalian mau menggunakan metode apapun munggu tapi kalau aku paling suka metode ini nah kalau udah nih ya kita lanjutkan lagi setiap bagiannya kita folding dibulatkan sampai kalian mendapatkan bagian permukaannya yang halus cara ini cukup mudah ya ini kita pipikan padatkan kemudian satukan seluruh tepinya ke bagian tengah boleh kalian gunakan cara apa aja sih yang mana yang kalian suka dan kalian rasa itu lebih mudah oh iya bagi kalian yang baru nemukan channel aku atau baru bergabung disini boleh deh sekali-sekali dicoba dengan formula aku ini ya formula ajaib mama eji tapi kali ini emang tanpa soda jadi kita coba hanya menggunakan cuka perbedaannya kalian boleh coba sendiri dimana letak perbedaannya atau persamaannya nah setelah kita istirahatkan 10 menit ini setiap bagiannya kita potong menjadi 8 bagian ah untuk model sih sebenarnya sesuai selera ya ini butuh epot bagi kalian yang butuh tapi lama-lama ini mudah kok dipotong-potong tinggal di lingkar-lingkar di cubit-cubit bagian bukan di cubit-cubit sih ya satukan seluruh bagian tepinya tuh begitu aja oh iya sedikit diolesi dengan terigu jika apa tuh melekat karena sesuatu yang menggunakan epot tentunya hasilnya akan maksimal jadi perlu usaha kalau udah kita pipikan ini sih kalau versi besarnya itu seperti roti kuping gajah itu ya maksud aku nanti biar dia tuh berlapis-lapis ke samping tapi kenyataannya jadinya gak berlapis-lapis tetap melembung aja ini deh ya itulah di luar ekspetasi atau kita bisa menggunakan pipihan untuk memimpikan donat nih seperti ini nah jadi tuh aku tuh ngarepinnya jadi lempeng-lempengan seperti ini ya seperti apa sih kepingan-kepingan dan ini kita susun tuh berdempetan bertumpukan seperti ini ya dipuk-puk gitu itu kan gepeng tapi mungkin hasilnya beda juga ya kalau kita hanya buat bulit-bulit seperti ini kalau versi besarnya tuh kan nanti dia berlapis-lapis ke samping tapi setelah melembung kok gak gitu ya tetap melembung seperti ini ah udahlah untuk model sesuai selera aja ini kita proofing sampai 80% aja ya jangan sampai double size karena waktunya kita untuk mengolesi dengan kuning telur yang kita tambahkan dengan SKM atau boleh diganti dengan madu dan juga air nah kita oleskan perlahan kalau udah jadi kita oleskan itu 10 menit sebelum masuk oven dan oven tentunya udah kalian panaskan terlebih dahulu jadi saat kita mengoleskan menunggu waktu masuk oven itu kan udah mau makan waktu juga karena itulah kita proofing yang terakhir tuh hanya 80 menit biar gak over proofing udah ya udah selesai di oven kalau kalian mau lebih coklat lagi permukaannya bisa gunakan api atas aja 2 menit ditambahkan lagi 2 menit api atas ini menurut aku sih ini karena pencahayaan ya jadi menurut aku ini udah mateng jadi matengnya roti itu ditandai dengan udah bau roti bakar gitu tadi selagi hangat olesi permukaannya dengan butter atau margarin dan ini tadi kalian bisa lihat sekarang akan aku belah menjadi 2 bagian itu sangat lembut ya melerot melerot gitu lembut tapi tetap kokoh tidak kempis tentunya kalian harus ikuti tadi step-stepnya dengan baik tepat dan benar nih sangat empuk dan lembut kalian bisa lihat serat-seratnya dan juga untuk menjaga agar roti ini tidak kering proses penyimpanannya juga kalian harus letakkan dalam wadah yang tertutup atau plastik yang kedap udara tertutup rapat ya nih ini tadi udah aku letakkan dulu si krim mocha ini di kulkas kemudian aku keluarkan jadi agak lebih padat kita oleskan bagian tengahnya seperti ini nih kita berikan semuanya krim mocha di bagian tengah jadi seperti burger ya burger krim mocha ini dia hasilnya dan dipastikan rotinya ini sangat enak empuk lembut juga krim mocha nya itu yang aroma kopi nya itu nampol banget roti sakura krim mocha sudah selesai karena bentuknya seperti bunga sakura ya menurut aku kalian silahkan mencoba yang udah mencoba tolong tulis testimoninya di kolom komentar oke sampai disini dulu resep kita hari ini thank you for being with me today wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati